Malam ini, saya akan nyobain parfum lokal yang baru kemarin, kalau nggak salah dikirimin, baru nyampe di rumah saya, parfum itu adalah P.V. Saya nggak tau ini bacanya P.V, 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 perfumery, parfum lokal tentunya. Dan ini adalah kemasan varian sample size-nya ya, sample size, sample set-nya, dan dia memiliki tiga varian, seperti ini teman-teman, ya. Yang pertama ada Antea, yang kedua ada Glaucos, dan yang ketiga ada Hector. Oke, di video kali ini, di live kali ini, saya akan nyobain ketiga parfum ini, first impression. Ini bener-bener belum pernah saya coba, dan saya akan berikan bagaimana, ya, mungkin pandangan saya terhadap parfum P.V ini. Kita coba mungkin dari yang, oh, dari yang mungkin Antea dulu ya, Antea, 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 Kita coba, Antea. Ini saya langsung coba di kulit, teman-teman. Oke. Oke. So far nggak nusuk wanginya, teman-teman. Untuk tekstur, dia agak oily, namun masih batas wajar, ya. Nggak nusuk sama sekali, nggak ada wangi alkohol, atau wangi yang nusuk hidung sama sekali, hars gitu, nggak ada. Ya, Antea dibuka dengan aroma... Rose. Rose dicampur dengan bergamot. Ada sedikit sentuhan manis. Saya nggak tahu sentuhan manis ini dari vanila atau tonkabin, ya. Yang jelas, yang dominan dari parfum Antea ini adalah rose, tapi rose-nya itu seger, rose-nya itu fresh, dicampur dengan bergamot. Agak sedikit kecut dari bergamotnya, teman-teman. Ya, ada sentuhan selain rose, saya bisa nge-sniff wangi melati. Menurut saya, ini parfum unisex. Walaupun notes yang bisa saya sniff di parfum ini, yang dominan adalah rose, ya. Ada jasmine juga. Entah kenapa bergamotnya di sini bisa ngebikin rose dan jasminnya itu jadi nge-blend, balance, gitu ya. Sehingga buat cowok pun bisa dipakai. Dan menurut saya, ini adalah parfum yang unik karena ada sentuhan manis dan parfum rose. Kebanyakan parfum manis dan rose itu adalah parfum yang cocoknya buat malam hari di situasi yang dingin. Namun untuk parfum ini, Antea menurut saya malah cocok-cocok dipakai siang hari di musim panas. Ya, ini malah merepresentasikan aroma wangi musim panas. Cocok menurut saya dipakai di siang hari. Bisa dipakai indoor maupun outdoor di siang hari. Ada nuansa bitter, ya. Saya nggak tahu ini dari notes apa. Mungkin geranium atau rosemary. Ya, bitter agak menyerupai rempah, ya setelah lama-kelamaan. Malah menjadi maskulin di middle-nya, teman-teman. Di opening memang tadi rose bisa dipakai buat cewek, tapi ketika masuk ke middle, malah jadi maskulin lama-kelamaan. Ya, dan ini menurut saya adalah parfum yang bisa dipakai di siang hari. Fight-nya mirip parfum apa, ya? Ya, fight-nya itu mirip-mirip Bulgari Extreme. Bukan parfum yang typical blue fragrance, bukan. Dia lebih ke klasik, ya. Parfum-parfum fresh klasik. Mungkin seusia dengan Bulgari Man Extreme. Oh ya, halo. Halo, Ade. Halo, Imam. Halo. Ya, itu untuk ante, ya. Kalau dari segi... Gimana, ya? Ini bukan parfum yang nuansanya modern, bukan. Lebih ke klasik, ya. Parfum siang, parfum fresh, tapi yang klasik. Menurut saya, ini cocok dipakai untuk cowok maupun cewek di atas 25 tahun. Ya, menurut saya sih ini keren. Ya, menurut saya ini keren. Oke. Itu untuk ante, ya. Itu untuk ante, ya. Mungkin saya kasih 7,5 per 10 untuk impression dari ante, ya. Oke. Saya lanjut ke glaucose. Glaucose. Tulisannya glaucose. Tapi saya sendiri nggak tahu artinya apa. Sama, yang ini pun nggak ada wangi harsh di opening. Nggak ada wangi alkohol di opening. Ya. Glaucose, ya. Oke, ini unik. Glaucose di hidung saya itu ada kecium wang. Ini wangi kayak balsam. Grapefruit. Dan ada C-notch-nya. Ada C-notch-nya, teman-teman. Glaucose ada wangi C-notch-nya. Ada wangi... Ya, halo, Zegi. Halo, Zegi. Ya, glaucose ini wanginya di opening kayak wangi balsam. Min, ya. Lebih ke min. Kayak kita... Kayak kita lagi ngesniff... Apa ya namanya itu? Minyak angin, ya. Cuman nggak terlalu nonjok. Lalu ada bergamot. Ada fruity. Ada fruity-ness di sana. Bukan C-notch, ya. Lebih ke watery notes, ya. Ada nuansa kayak sparkling water-nya gitu. Dingin, ya. Ini wangi parfum yang dingin. Ini wangi parfum yang dingin dan... Menurut saya glaucose ini cocok banget dipakai di siang hari, di Bali tentunya. Summer banget, ya. Sama kayak yang tadi. Cuman yang glaucose ini ada sensasi... Ada cooling efeknya. Kalau yang tadi nggak ada. Kalau yang ini ada. Kalau yang tadi tuh lebih ke... Arahnya tuh ke... Rempah, ya. Fresh. Spicy. Kalau yang ini... Ada nuansa cooling efeknya. Enak sih. Ini enak menurut saya. Ini menurut saya enak. Vibe-nya mirip... Saya lupa nama parfumnya. Oh iya. Stronger with you freeze. Nah iya, mirip itu wanginya. Sorry, vibe-nya. Wanginya beda, tapi vibe-nya gitu. Stronger with you, ya. Armani yang freeze. Nah, vibe-nya mirip banget, teman-teman. Ini min, ya. Ini min dicampur dengan watery notes. Ada grapefruit-nya. Jangan lupa di-like, di-subscribe, di-share, ya. Video ini, ya. Karena berkat dukungan kalian, channel ini bisa berkembang. Halo, Om Ronald. Kita lagi bahas parfum... P.V. Ya, itu untuk yang Glaucos, ya. Itu untuk yang Glaucos. Kita next ke Hector. Kita next ke Hector. Kita coba yang Hector. Gimana wanginya. Kalau dari juice-nya, ini... Lebih pekat daripada yang... Sebelum-sebelumnya. Yang paling bening itu yang Glaucos. Yang paling bening itu yang Glaucos. Yang paling pekat itu Hector. Ya. Wow. Hector... Hector kayak... Di opening langsung... Strong banget, teman-teman. Kayak wangi jamu, nggak? Kayak wangi jamu, ya. Kayak wangi... Hector ini... Jahe, ya. Jahe, ya. Agak pedes wanginya. Di opening, wanginya agak pedes. Ya, ada wangi jahe. Ada... 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 Kayak wangi ledernya juga, ya. Jahe, leder. Bergamot. Ya, ada wangi bergamot. Ya, lalu ada... Ya, ini sih lebih ke rempah, ya. Ada wangi pala. Ada wangi cinnamon. Ada embernya yang bikin hangat. Dan ada woody aspeknya juga. Jadi, ini Hector. Love or hate, menurut saya wanginya. Typical love or hate. Nggak semua bisa pakai. Dan dewasa banget. Strong banget. Bold banget. Saya pribadi nggak cukup pede buat pakai yang Hector. Ya, mungkin... Mungkin... Ya, pria dewasa di atas 35 tahun mungkin... Bakal pede ya. Memiliki kepribadian. Karakter yang kuat. Cocok pakai Hector. Kalau saya pribadi, kurang pede pakai Hector. Karena wanginya itu tadi. Strong. Bold. Teman-teman bisa dapetin wangi. Nutmeg. Ginger. Ya, ada ginger. Ada nutmeg. Ada cinnamon. Bergamot di opening. Ya, di base-nya ada woodiness. Ada amber. Ya, amber-nya itu bikin hangat. Ya, di opening-nya juga teman-teman bisa dapetin wangi yang pedes banget. Jahenya berasa banget. Kalau yang nggak biasa, ini... Ini wanginya mungkin kayak jamu. Ya, kayak jamu. Ya, ini sih... Hector sih, love or hate. Dari saya pribadi, saya agak kurang pede pakai Hector. Cuman kalau teman-teman pakai Hector ini... Ketika teman-teman sudah di usia mungkin di atas 35 tahun. Teman-teman kondangan, formal, malam hari. Hector ini akan masuk. Ya, Hector ini akan masuk. Hector ini adalah typical perfume yang menurut saya... Cocok dipakai di benar-benar musim dingin, hujan, ya. Teman-teman pakai jazz, ya. Oh, ada siapa ini? Seniusiri siapa? Seniusiri. Halo, Seniusiri. Ya, itu untuk Hector. Untuk Hector, wanginya love or hate, menurut saya. Nah, oh, bau jahe sepintas kayak... Antangin. Ya, di openingnya memang kayak ada nuansa jamunya. Jadi kayak... Di opening itu kayak nyium jamu mungkin atau obat herbal. Karena gingernya itu berasa ginger... Sorry, ginger lemon bergamot mungkin, ya. Jadi benar-benar ada... Ada asam kecut pedas gitu, wanginya. Ya, itu untuk Hector. Oh, ya. Sorry. Untuk Hector mungkin 7 persepuluh dari saya. Ya, mungkin sih juaranya dari saya adalah Glaucos, ya. Glaucos ini kalau menurut saya 8,5 persepuluh. Karena saya tinggal di Bali. Saya di Bali panas. Saya butuh parfum summer. Jadi Glaucos ini benar-benar cocok sih buat saya pribadi, ya. Tapi teman-teman punya selera masing-masing. Nah, Glaucos ini enak banget, teman-teman. Glaucos ini enak banget. Cewek pun menurut saya bisa pakai. Teman-teman bisa dapetin wangi mint. Watery notes. Kayak teman-teman... Kayak teman-teman tuh disiram... Lemon water. Kayak teman-teman tuh disiram lemon water. Ya, panas-panas tuh disiram lemon water. Tapi lemon waternya itu... Lemon water yang sudah dicampur es batu, yang sudah dingin. Itu teman-teman disiram. Kayak gitu wanginya. Ada nuansa sparkling waternya juga. Heavenly, teman-teman. Enak banget, enak banget. Oke, itu. Kalau teman-teman tanya... Varian TV yang rekomen buat dibeli adalah... Glaucos. Glaucos is a good one, menurut saya. Kalau nggak salah harganya kisaran Rp150.000-an atau... Mungkin nggak sampai Rp200.000 untuk full bottle. Glaucos. Nggak perlu beli sampel. Blunt buy pun menurut saya aman. Itu mungkin untuk... Apa ya? First impression saya ya. Dari parfum PVE yang baru kemarin dikirimin. Oke, mungkin saya baca-baca komen. Baca-baca komen. Oke. Dokumen masuk, Kak. Give away parfum ya. Yang mau give away parfum, main ke rumah aja ya. Oke. Mungkin ada yang mau nanya rekomendasi parfum. Ngobrol-ngobrol. Lagi bentar, boleh. Teman-teman pakai parfum apa ini? Teman-teman di rumah pakai parfum apa ini? Mana ini komennya? Oh, bebek-bebekan. Iya, gampang bebek-bebekan. Ya, oke. Mungkin itu aja ya. Kalau parfum supaya tahan lama, baiknya disiapkan kebadan atau kepakaian. Ya, pakai parfum itu di badan. Ya, pakai parfum itu biar tahan lama di titik-titik yang memiliki suhu tinggi di tubuh kita. Contoh, di lipatan tangan, di belakang telinga, ya, di leher, ya, di dada boleh. Ya. Pokoknya di titik-titik di tubuh kita yang hangat. Ya, kan di lipatan tangan itu hangat. Di belakang telinga itu hangat. Di leher, di dada, ya. Kalau mau di baju juga nggak masalah. Cuman pastikan, kalau kita pakai pakaian putih, jangan semprot parfum yang jusnya pekat. Kalau jusnya pekat, biasanya bikin flag. Jadi, itu perlu diperhatikan, gitu ya. Terus juga, pakai parfum itu jangan pakai parfum di rumah, terus kita naik motor pergi, jangan, ya. Mau parfum semahal apapun yang kalian pakai, bakal hilang baunya. Jadi, pastikan kalian bawa parfum aja di tas, sampai tujuan baru semprot, gitu. Karena kan pasti hilang ke bawah angin. Ya, jadi itu ya. Di titik-titik yang suhu tubuh tinggi, yang panas, gitu ya. Di lipatan tangan, mungkin. Jadi, itu buat teman-teman yang minta rekomendasi dari parfum Piwe ini, glow cost itu ya, tadi ya. Bang, kalau di parfum kan ada tulisannya, Ode Tonet sama Ode Parfum, bedanya apa? Itu cuma beda ini ya, kadar alkohol sama kadar konsentratnya aja. Kalau misalkan EDT, kadar alkoholnya lebih tinggi. Kalau Ode Parfum, konsentrat parfumnya lebih tinggi dibandingkan kadar alkohol. Ada yang Pure Parfum, ya Pure Parfum, itu Pure Parfum. Dan mungkin alkoholnya bisa minim sekali atau bahkan nggak ada. Tapi bukan berarti EDT, EDP, atau Parfum. Kalau Parfum itu sudah pasti lebih tahan lama, belum tentu ya. Ada parfum yang bahkan EDT, Ode Toilet, itu bahkan lebih buas daripada EDP. Ya gitu ya. Jadi, tergantung dari notes dari parfumnya. Kalau teman-teman pingin parfum fresh, ya, citrus, ya, terus aroma-aroma sea notes, gitu ya, teman-teman berharap bisa tahan lama, itu buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Karena kalau teman-teman suka parfum fresh, itu maksimal ketahanannya 5 jam. Ya, sama hal apapun parfum itu. Tapi kalau teman-teman pingin nyari parfum yang tahan lama, buas, mabul-mabul wanginya, cari parfum-parfum yang bold. Wangi vanilla, tonka, bin, rempah, leather, ya, apa itu, kayak parfum-parfum timur tengah itu, Ode, ya, Ode, rose, ya, vanilla, caramel. Nah, jadi itu. Ya, banyak orang di Indonesia saya sukanya parfum fresh, tapi biar pingin tahan lama. Susah. Kalau mau tahan lama, cari dari tipe parfumnya. Cari parfum yang bold, cari parfum yang manis, cari parfum yang rempah, ya, itu pasti tahan lama. Ya, jadi, nggak ada hubungannya parfum mahal, parfum murah. Kalau parfum mahal, udah pasti tahan lama, itu nggak ada hubungannya. Jadi, pinter-pinter kita nyari parfum aja. Gitu. Parfum murah pun banyak yang tahan lama. Contohnya kayak Armaf, Blood and Wheat Intense, Gep Arlis, Yes, I'm the King. Banyak. Oke. Mungkin itu aja live saya, ya, bahas parfum TV ini, parfum lokal, menurut saya keren. Wanginya enak banget semua. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Ditunggu mungkin video-video saya, atau live-live saya, di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih.